Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dr. Sri Murdiati SPJP VHA Konsultan dari jantung pembuluh darah rumah sakit umum jenau Abidin Banda Aceh dan FK Usia Hari ini kita akan membicarakan tentang analisa elektrokardiogram Elektrokardiogram diambil dari tubuh pasien dengan cara menempelkan elektroda-elektroda di tubuh Sehingga sistem konduksi jantung dapat terekam di alat dan akan menghasilkan suatu gambar seperti ini Dari gambar elektrokardiogram tadi kita dapat menganalisa adanya suatu kelainan dari jantung Baik itu suatu kelainan irama disebut aritmia maupun kelainan seperti gangguan koroner atau adanya gangguan daripada hipertensi atau penyakit jantung toa Dalam menganalisa EKG jangan lupa kita meneriksa identitas pasien Nama jenis kelamin tanggal bulan lahir serta nomor CM nya jika ada Kemudian tuliskan nama operator dan jangan lupa untuk EKG normal kita memakai kalibrasi normal yaitu 10 mV dan kecepatan 25 mm per seken Meneriksa EKG normal kita harus menentukan irama sinus atau aritmia Perhatikan gelombang P Gelombang sinus itu gelombang P nya normal berasal dari S-anode dan diikuti oleh KRS komplek Selanjutnya menentukan laju KRS komplek Jika KRS kompleknya teratur maka kita menggunakan dua rumus Jika menggunakan kotak sedang kita mengambil rumus 300 dibagi jumlah kotak sedang diantara R ke R Jika mengambil kotak yang kecil maka kita mengambil rumus 1500 dibagi jumlah kotak kecil dari R ke R Menentukan laju KRS pada KRS yang tidak teratur kita menggunakan kotak besar Yaitu 5 kotak sedang bergabung menjadi satu kotak besar Cara mengukur ratenya yaitu jumlah KRS komplek dalam 6 detik atau 6 kotak besar pada sadapan lid 2 panjang dikalikan 10 Selanjutnya kita mengukur aksis Mengukur aksis dengan menggunakan sadapan 1 dan sadapan AVF Pada sadapan 1 kita mengukur defleksi positif daripada R dikurangi dengan defleksi negatif S Kemudian kita letakkan pada vektor lid 1 Kemudian pada AVF Ukur KRS defleksi positif dikurangi defleksi negatif S Lalu letakkan di vektor AVF Kemudian cari garis tegak lurusnya Apabila kita menemukan vektornya berada pada posisi minus 30 sampai positif 90 Maka aksis normal Apabila lebih dari 110 hingga 120 Maka aksisnya adalah right aksis deviasi Jika lebih dari 120 sampai dengan 180 Maka superior aksis Jika berada pada lebih dari minus 30 Masuk dalam aksis kiri atau left aksis deviasi Berikutnya menilai gelombang P Gelombang P normal amplitude atau tinggi ke atas kurang dari 2,5 milifol Dan lebarnya atau durasinya kurang dari 2,5 milisekan Apabila tingginya lebih dari 2,5 milifol Disebut dengan kesan P pulmonal Jika lebarnya lebih dari 2,5 milisekan Kesannya P mitral Lalu menilai PR interval PR interval dimulai dari awal gelombang P Hingga awal komplek GRS Normal 0,12 hingga 0,20 milisekan Jika durasinya itu kurang dari 0,12 Maka kelainannya disebut WPW sindrom Jika lebih dari 0,20 milisekan Maka kelainannya adalah afiblok derajat 1 Berikutnya komplek GRS Durasi komplek GRS normal kurang dari 0,10 milisekan Dengan amplitude yang bervariasi Mulai dari V1 sampai dengan V6 Jika komplek GRS lebih dari 0,12 milisekan Pada V1 dan V2 Kita sebut dengan right bundle branch block Jika durasinya lebih dari 0,12 milisekan V5 dan V6 Tersebut dengan left bundle branch block Progresifitas daripada GRS komplek Dari V1 sampai V6 Amplitudenya harus makin tinggi Dari V1 hingga V6 Berikutnya menilai segmen ST Segmen ST Dimulai dari akhir gelombang GRS komplek Hingga awal gelombang T Jika ST segmen di atas isoelektrik Disebut dengan segmen ST elevasi Jika dibawa garis isoelektrik Disebut dengan segmen ST depresi Menilai gelombang T Gelombang T normal defleksi positif Pada semua lid Kecuali pada lid V1 dan lid AVR Gelombang T dapat sangat tinggi Melebihi gelombang R Disebut dengan hiperakute T atau T tau Dengan gambaran berikut ini Selanjutnya menilai QTC interval Mengukur QT interval Sangat dipengaruhi oleh heart rate Sehingga kita perlu mengukur QT corrected Dengan menggunakan BZ formula Setelah menganalisa gambaran EKG Selanjutnya kita mengambil kesimpulan Apakah EKG tersebut normal Iskermik Gangguan konduksi Atau aritmia Demikianlah topik analisa EKG kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa